Pertama, saya ini masuk gara-gara sama Susi sudah kena lama. Pas saya tinggal di bukasi, saya kagum dengan semangatnya Susi. Mendidik anak-anak muda, supaya bisa belajar sambil bekerja. Saya sebenarnya tidak ada background di kesehatan, jadi saya bingung juga kenapa disuruh jadi Menteri Kesehatan oleh Pak Presiden. Saya dikasih tugas tiga. Yang pertama adalah melakukan vaksinasi secepat mungkin, sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua untuk mengatasi pandemi. Dan yang ketiga untuk melakukan reformasi di sektor kesehatan. Itu tugas yang diberikan Pak Presiden.